Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Ketot Hardware dan tutorial kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengecek mesin yang konslet ya dengan menggunakan multitester dan power supply dan dikhususkan untuk service HP pemula dan untuk kabel merah kita letakkan di positif dan kabel hitam kita letakkan di negatif kalau ada hambatan berarti normal dan dibalik juga ya yang hitam ke positif yang merah ke negatif kalau masih ada hambatan berarti mesinnya konslet karena kalau dibalik seharusnya tidak ada hambatan sama sekali oke dan kita akan melakukan pengecekan menggunakan power supply dan kita berikan T0 di jalur bibatnya ya jalur plus jalur positifnya kita kasih T0 dan kita cepitkan di kabel power supply kita jangan menggunakan voltase tinggi atau 4 volt biasanya kita turunkan ya menggunakan satu koma berapa sekian 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 terserah kalau kita menggunakan 4 volt nanti terlalu kuat ya karena konsetnya konset total ya jadi kita menggunakan voltase yang kecil dulu aja kita raba-raba kita pakai voltase kecil aja ampernya sudah besar sekali kita raba-raba pakai jari bisa juga menggunakan stroke ATM oke terlihat panas di bagian dekat CPU IC power dan IC flash disitu ya untuk panasnya terletak di tengah-tengahnya dari situ dan kita akan memberi low-fat di bagian yang panas biar nanti ketahuan IC apakah yang konslet karena kalau dikasih low-fat biasanya dia langsung memuai ya langsung mendidih kita akan cek kembali menggunakan power supply oke dan bisa terlihat sampai keluar asapnya ya untuk bagian yang konslet oke kita akan mencobanya sekali lagi kita berikan low-fat untuk bagian yang tadi keluar asap dan kita suntik lagi dengan menggunakan power supply oke dan terlihat jelas untuk konsletnya ada di kondensatornya dan kalau konslet di kondensator kita tinggal menghilangkan saja ya kalau ada kanibalan yang yang sama bisa dipasangkan lagi kalau tidak ada tidak usah dipasang tidak apa-apa oke dan itulah tutorial dari saya untuk cara cek konslet dengan menggunakan power supply dan semoga bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya harikat ada di saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati